Menanam sayuran dengan metode hidroponik, ini menjadi tren baru di masyarakat perkotaan, termasuk di kota Manado, Sulawesi Utara. Salah satu yang tertarik dengan metode ini adalah Ami Gangiden Haji Ali, warga Manado yang berlumisili di perumahan Simboni, Kecamatan Tuminting. Aktivitas berkebun hidroponik di lokasinya sejak 6 bulan lalu, setelah sebumnya sempat berprofesi sebagai nelayan. Berbekal modal pinjaman dari tetangga, ia merancang sendiri kebun hidroponik di pekarangannya yang sempit, hingga bisa mencapai seribu lubang tanam. Amparan sayuran hidroponik seperti selada, sawi, bayam merah, pakcoy dan kangkung, serta tarapi di tiap lubang pipa, hingga menghasilkan pemandangan yang hijau dan segar. Awalnya Ami melalui kebun hidroponik di ruang terbuka hanya untuk menjaga ketahanan pangan. Namun seiring masa pandemi COVID-19, permintaan terhadap jenis sayuran ini meningkat. Ia pun memulai memasarkan hasil panennya ke berbagai pasar sualayan. Karena permintaan yang terus meningkat, Ami kemudian membentuk kelompok hidroponik yang dinamainya kebun simponi sehat. Melalui kelompok ini, ia membina sejumlah warga sekitar untuk berkebun hidroponik dengan memanfaatkan lahan tidur. Kini, Ami bisa menghasilkan keuntungan jutaan rupiah dalam sebulan dari hasil panen di 2.000 lubang tanam kebun hidroponik yang dikelolanya. Tak hanya bertani dengan metode hidroponik, Ami Kangiden juga menanam tanaman cabai secara konvensional dengan memanfaatkan lahan tidur di sekitar rumahnya. Dengan keuntungan yang dirahuknya saat ini, ia tak hanya mampu mengembalikan modal pinjaman, tapi juga bisa mengisikan sebagian uangnya untuk membiayai berbagai kegiatan religi di kompleks perumahannya. Yonkol Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara